Kota Asdod kini menjadi satu di antara kota di Israel yang mendapat serangan intens dari Hamas dan pasukan yang membela Palestina. Selesai sempat terbakar hebat karena roket Hamas, kini Asdod diserang selva roket milik Al-Quds, sayap militer pasukan Jihad Islam Palestina atau P.I.J. Serangan yang dilancarkan oleh Al-Quds itu dilakukan pada Kamis 2 November. Dalam video yang dirilis memperlihatkan serangan roket yang intens ke Asdod. Gambar ini pun dikonfirmasi oleh media Israel, di mana dilaporkan sirena dipunyikan di kota tersebut. Sebelumnya, pada selasa 31 Oktober lalu, Hamas juga menyerang kota Asdod. Serangan roket itu pun mampu membakar kota Asdod hingga asap mengepul di langit kota tersebut. Ledagan besar juga sempat terjadi di berbagai wilayah di kota Asdod karena serangan roket Hamas. Dalam video yang beredar, terlihat asap mengepul di berbagai wilayah. Mobil-mobil pun terbakar hingga hanya menyisakan kerangka besi saja. Diketahui bahwa Hamas dan P.I.J. kini mulai kerap melancarkan serangan di perkotaan milik Israel.